Jemaah haji Indonesia akan mendapatkan makan sebanyak 15 kali selama puncak haji di Arafah, Mustalifah, dan juga Minah. Konsumsi untuk para jemaah haji tersebut ada yang berbentuk siap saji dan ada juga catering nasi kotak dari masyarakat. Menurut Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subban Holid, selain mendapatkan makanan berat, para jemaah juga akan mendapatkan snack saat perjalanan dari Arafah ke Mustalifah. Dalam kotak snack juga akan dimasukkan satu kantong batu kerikil yang berisi sedikitnya 75 butir kerikil untuk melempar jumroh saat di jamarat. Seiring persiapan yang dilakukan oleh PPIH untuk puncak haji mendatang, Jemaah diimbau untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama kesiapan kesehatan fisik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.